Menyambung tadi sebelum jeda saya bertanya kepada FND Sembolon soal bagaimana rotasi ini, tapi rotasi ini bukan sebuah keharusan tapi bisa jadi pertimbangan. Pak FND, tapi bagaimana dengan tugas tadi yang disampaikan oleh Mas Usman? Ada tantangan negara kita maritim, kepulauan? Ya, betul. Saya juga dari awal bahkan dari 7 tahun yang lalu, ya sangat berharap ada konsekuensi dari apa yang menjadi prioritas dalam kampanyenya Pak Jokowi ya, menjadikan Indonesia negara maritim, dunia. Tapi ya prakteknya implementasinya kan dipilihkan, para pimpinan di sektor yang menjadi relatif dengan relevan dengan misi-visi itu kan tidak ada. Oh ini soal Panglima nih bagaimana, Pak FND? Kalau Panglima tadi kan alangkah lebih baiknya kasal tadi Mas Usman nyampaikan. Ya, sama saya seperti Mas Usman juga, kita membangun kekuatan maritim itu harus juga dengan fakta. Nah, misalnya keberpihakan Pak Jokowi kan kelihatan kalau di infrastruktur, dia begitu sayangnya dengan Pak Basuki gitu. Nah, dicari lah Basuki-Basuki yang ada di TNI harusnya kan. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Ya, jadi ya kita juga tidak ingin berdebat lagi lah ya pada posisinya beliau memutuskan dengan kebutuhan TNI yang mungkin dari sudut pandang yang lain ya. Ya, kita lakukan fit and proper si calon yang diusulkan oleh Presiden. Begitu Mas Usman. Baik, Mas Usman silahkan tanggapi. Apakah cukup jawaban seperti itu? Cukup terbuka kah dari DPR? Kalau ditanya-pertanyaan juga jawabannya pasti tidak cukup gitu ya. Kenapa demikian? Karena Pak Fendi tadi kan di awal juga mengatakan bahwa penunjukkan Panglima memang harusnya memikuti pandangan Presiden, visi-misi Presiden. Dan salah satu visi besar Presiden adalah membangun poros maritim dunia. Dan kalau bicara poros maritim dunia berarti bicara tentang kedaulatan Indonesia atas 5,5 juta kilometer persegi samudera. Dan itu belum termasuk zona ekonomi eksklusif yang setidak-tidaknya ada sekitar 2,3 juta kilometer persegi. Kalau darat itu kurang lebih 1,8 juta kilometer persegi. Nah, kalau kita sungguh-sungguh membangun poros maritim, maka prioritas utama kita pada negara kepala kepulauan yang memiliki sistem pertahanan udara bergantara yang kuat dan sistem pertahanan laut maritim yang sangat kuat. Contoh baru-baru ini, ketika kita mengalami tragedi kemanusiaan dalam bentuk kapal selam yang tenggelam, itu memperlihatkan kurangnya perhatian pemerintah dan juga Pak Effendi dan kawan-kawan BDPR terhadap kondisi TNI kita, kondisi alat utama siswa. Mas Usman, saya ingin tanya. Jadi Anda juga mempertanyakan soal ini kapabilitas Jenderal Andika dalam mengelola poros maritim kita? Dalam konsep itu, iya. Saya kira tidak ada rekam jejak atau tidak ada latar belakang yang menunjukkan pengetahuan atau kemampuannya untuk strategi misalnya pertahanan kedirgantaraan. Kita tanya ya, Mas Usman, kita tanya ke Pak Effendi. Pak Effendi, bagaimana soal poros maritim? Tadi dibahas tidak di paid on proper test? Ya, dibahas, dibahas. Kita semua fraksi itu komprehensif lah. Dari fraksi ini, menanyakan dari sudut pandangnya, dari sudut pandang. Semua yang Mas Usman tadi utarakan itu beberapa fraksi menyampaikan juga, termasuk kami juga. Jadi, tetapi sekali lagi bahwa Panglima TNI kan memimpin tiga matra ya. Jadi, ada tiga kepala staf sebagai pengguna kekuatan dari TNI yang langsung dibawa presiden, dengan dibantu oleh tiga pembina kekuatan dari kematraan di tiga angkatan. Mereka memang bersinergi dengan koordinasi dengan mental. Kira-kira polanya seperti itulah, pola pertahanan kita. Sehingga kalau tadi yang disampaikan Mas Usman, itu bagus juga untuk diingatkan kembali. Saya kira Pak Presiden, Pak Jokowi akan ngebut ini, di dua tiga tahun terakhir ini, untuk menjadikan poros maritim itu sebagai legasi beliau, selain bekota negara ya. Jadi, sosok Jenderal Andika, sebagai pemimpin, dia pasti juga akan bisa mendapatkan feeding asis dari angkatan laut, untuk bagaimana membuat kita punya kekuatan di kawasan untuk poros maritim. Tapi kan bergantung political will dari si pemegang mandat, yaitu Presiden. Jadi, tujuh tahun terakhir ini kan pada dasarnya kan siapapun Panglima TNI-nya, dia bergerak berdasarkan politik negara. Yang digerakannya tentu oleh TNI, maaf, oleh Presiden, oleh pemerintah, dan oleh DPR. Dia kan tidak bergerak sendiri, dia tidak punya politik sendiri. Nah, jadi berpulang lagi sebenarnya. Pasti Presiden mempunyai sendiri yang saya sendiri tidak tahu apa alasan di dalam penunjukan Jenderal Andika. Tetapi, saya hanya menduga bahwa kepemimpinannya lah, leadership-nya yang dibutuhkan untuk bisa, ada poin yang nomor lapan, yang digarisbawahi di situ dalam capaian target prioritas calon Panglima ini, bahwa dia akan melakukan lebih agresif untuk lobby dengan negara-negara di kawasan. Jadi, tidak lagi hubungan diplomatik yang saling mencurigai. Tapi, itu lebih proaktif untuk bisa merangkul. Dan itu akan dibuktikan tahun depan ada Garuda Shield yang diperluas dengan lapan kekuatan Angkatan Penjata di Dunia untuk melakukan latihan bersama. Dan ini satu... Baik, Pak Effendi, tahan. Itu soal prioritas. Tadi yang ditanyakan juga oleh Mas Usman soal pelanggaran HAM. Iswam ini, kami mendengar, tidak begitu banyak dibahas di fit and proper tes hari ini, Pak Effendi. Ada juga, beliau terbuka, silakan dijastifikasi, diklarifikasi, dan beliau siap untuk kapan saja. Ya, mungkin siapa yang menjadi representasi pinpejari fakta, misalnya ingin mengetahui, mengelaborasi, termasuk Mas Usman, saya mendengar langsung, beliau mengatakan, saya siap, gitu. Jadi, saya memang ikuti itu, kira-kira belasan tahun yang lalu, itu. Mas Usman masih muda waktu itu, masih sama-sama kami, ya. Kita ada urusan zaman dulu, itu. Memang saya lihat list dinamanya itu memang tidak muncul, ya. Waktu itu, ya. Tapi, kalau dibuka lembaran, mungkin Mas Usman punya lebih dalam, ya silakan aja. Beliau sendiri menjawab, tapi tidak dijawab di dalam fit and proper, ya. Tetapi, pada saat sanggong, gitu, keluar dari ruangan komisi, ada yang menanyakan wartawan dari mana, gitu. Dan beliau menjawabnya langsung, lugas, gitu. Oh, saya tidak ikut, tapi silakan. Kalau ingin dilakukan klasifikasi, saya siap. Saya tanya ya, Mas Usman. Bagaimana tanggapannya? Apakah juga punya data-data soal ini, Mas Usman? Yang disampaikan oleh Pak FND itu. Itu sebenarnya tidak masuk di dalam agenda fit and proper, ya. Bahkan tadi dikatakan, ditanyakan oleh wartawan ketika... Jadi, memang dapat dinilai bahwa Komisi I kurang memberi perhatian pada hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia itu adalah satu prinsip yang harus diperhatikan. Sebagai dasar membangun pertahanan negara. Itu dituangkan di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara. Pasal 3, ayat pertama. Jadi, saya sangat... Nah, maaf, Mas Usman. Maaf, Mas Usman. Justru, saya melihat ada kurang lebih 13 menit. Saudara calon ini, calon panglima ini, menyampaikan khusus poin HAM, khusus, wabil khusus di Papua. Dan di Poso. Jadi, beliau pada posisi di poin satu, prioritas lapan, prioritas yang akan dilakukan di dalam tugas sebagai panglima nantinya, itu ada dikatakan untuk penertiban. Bahkan, bila mana diperlukan Undang-Undang atau pidana umum, silahkan pidana umum untuk diperlakukan kepada prajurit TNI. Jadi, beliau sangat concern, tidak ada lagi, katakanlah, seperti yang dilakukan oleh prajurit-prajurit selama bertugas khususnya di wilayah rawan, di wilayah konflik, di wilayah perbatasan. Dan itu menjadi fokus beliau itu. Bagaimana, Mas Usman? Ya, apakah itu disampaikan secara terbuka atau dalam bagian yang tertutup dari... Itu di dalam fit and proper test, Mas. Di dalam fit and proper test. Saya juga punya lembarannya, bisa saya kasih lihat, itu karena sudah menjadi public dokumen itu, silahkan. Ada dalam vision statement dan mission statement beliau, ada poin demi poin itu yang stressing-nya adalah bagaimana beliau membenahi perbaikan dalam pola bagaimana bertugasnya prajurit TNI, Angkatan Darat, Laut-Udara dalam hal pelaksanaan di wilayah-wilayah rawan, konflik, dan seterusnya. Jadi bahkan beliau mempersilahkan bila mana diperlukan memang, bukan pidana militer misalnya, undang-undangnya, tapi pidana umum juga bisa diberlakukan. Jadi sudah cukup terbuka, Mas Usman, di fit and proper test soal HAM ini? Oh iya, iya, betul, betul. Mas Usman. Tadi tidak terjawab secara eksplisit, kecuali di dalam sesi kompleks, di mana Pak SND mengatakan itu disampaikan dalam sesi bagian yang tertutup. Tapi oke lah, mari kita letakkan itu sebagai satu bagian dari komitmen atau janji dari seorang panglima TNI ke depan. Meskipun saya lihat dari visi dan misi, seperti yang tadi disampaikan, kalau kita lihat visinya misalnya, visinya adalah TNI adalah kita. Nah pandangan ini sebenarnya cenderung berangkat dari pandangan paradigma TNI yang lama, yaitu TNI menunggal dengan rakyat. TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah pandangan ini sebenarnya pandangan historis, pandangan sejarah, bukan pandangan visi yang ke depan. Pandangan visi ke depan itu adalah pertahanan udara, pertahanan laut, pertahanan jarak yang kita ingin kembangkan untuk membangun strategi pertahanan negara atau kepulauan kita ini bagaimana? Nah itu yang belum terlihat. Sepulah dari segi misi, misinya itu hanya menyalin apa yang telah dituangkan di dalam undang-undang, yaitu menjaga keuntuhan wilayah, misalnya melindungi segenap bangsa. Mas Usman, jadi sangat disayangkan ya soal profiling latar belakang HAM ini tidak dibahas, tapi visi HAM ke depan yang dibahas ya, itu yang disayangkan. Enggak, dibahas. Mas, dibahas. Mas Arya dibahas, tetapi tidak kasus per kasus. Justru kasus pendeta yang diputus di Papua itu dibahas. Kases lain juga dibahas, Mas. Nah, khusus mengenai test tadi, ada dugaan seperti itu, itu saya dengar bukan di dalam fit and proper, tetapi pada saat pulang, itu ada yang menanyakan. Jadi di luar dari wilayah fit and proper test. Tetapi, kira-kira beliau kalau melihat dari apa yang disampaikan di dalam fit and proper, beliau justru sangat pada posisi yang peduli. Bahkan ingin mengembalikan, ya, pada posisinya bahwa prajurit TNI itu harus taat, patuh, dan seterusnya kepada HAM, dan kepada hal-hal yang bersifat human rights yang universal. Mas Usman, saya juga yang menarik tadi, sebelumnya sempat berbincang soal fit and proper test ini, terbilang cepat ya, pukul 10, pukul 13, sudah selesai, sudah press con-nya, berbeda dengan yang sebelumnya. Tanggapan Anda, Mas Usman? Ya, ini lebih cepat dari proyek kereta cepat Bandung yang ditampakkan. Karena ini proses fit and proper test yang terburu-buru, dan kalau dibandingkan dari segi hari juga itu dilakukan di hari akhir pekan. Ini kelihatan sekali, bisa dikatakan pemerintah dan DPR memang kurang persiapan, kurang menyiapkan jadwal fit and proper test ini jauh-jauh hari. Dan dugaan saya, ini berhubungan dengan pandangan berbeda yang berkembang di hari-hari terakhir, tentang siapa yang akan menjadi atau yang diusulkan sebagai panglima TNI. Setahu saya, dalam wajaksi yang sebelumnya, sebenarnya sudah hampir bulat untuk mencalonkan kepala staf Angkatan Laut, dengan memperhatikan norma-norma rotasi yang ada dalam Undang-Undang Pertahanan Negara maupun juga Undang-Undang TNI. Tetapi memang di menit-menit terakhir atau di jam-jam terakhir terdapat perubahan nama, yang akhirnya segalanya menjadi terburu-buru, prosesnya terburu-buru, bahkan dikejar dalam hitungan hari, bahkan dilaksanakan hanya kurang lebih tiga jam, sebagian tertutup, dan dilaksanakan di akhir pekan. Pak Fendi, gimana tanggapannya Pak Fendi? Cepat, terburu-buru, akhir pekan pula? Nggak ada yang terburu-buru, karena wilayah kami, Mas Usman, bukan melakukan, katakanlah, mengambang audit atau melakukan audit investigasi. Kan kita fit and proper test itu kan kepatutan kelayakan dalam tatanan, tentu sebagai, dalam tanda petik, pejabat militer yang katakanlah menjadi bernilai politis juga, karena yang menunjuk adalah Presiden dengan persetujuan DPR. Tentu berbeda dengan pejabat karir yang di bawahnya, yang sepenuhnya ada di wilayah eksekutif. Nah, kalau dikatakan terburu-buru, kami bahkan di tiga jam itu hampir kehilangan pertanyaan lagi, karena apa lagi yang mau ditanya? Karena di dalam poin hari Jumat kita sudah klarifikasi semuanya, dari KTP sampai urusan LHKPN, semua kita sudah verifikasi. Dan verifikasinya ke kelembagaan yang bersangkutan, HKPN kita tanya ke KPK, ini kita tanya ke RSPAD, dan seterusnya. Semuanya sudah lengkap, maka kita lanjutkan dengan hari Sabtu. Nah, yang kedua, Mas Usman, kami itu justru tiga empat bulan yang lalu sudah mengingatkan pemerintah, mengingatkan Presiden, ya seyogianya itu tiga empat bulan jelang adanya rotasi pensiun, itu mutasi, dan seterusnya. Itu sudah biasanya, itu sudah diajukan. Tetapi ini kan, ya silahkan tanya Mas Usman ke pemerintah, itu tidak wilayah kami untuk menjawab. Kami juga dihadapkan pada posisi yang kemudian tidak ingin ada, katakanlah AIDEL ke kosongan tanggal 8, kemudian ya tentu. Ya kita pada posisi ya bisa memahami, tetapi apa alasannya dilayangkan ke kami hari kami, ya silahkan Mas Usman tanya sama Mas Pratik itu. Baik. Pak Fendi, terima kasih untuk jawabannya bagaimana perjalanan Fit and Proper Test hari ini, dan juga Mas Usman, terima kasih tadi telah menyampaikan pandangannya. Semoga ini juga menjadi pertimbangan, dan juga... Mas Arya, saya saran Mas Usman CS, teman-teman yang berapa belas katanya LSM itu, Ya, monggong, bertemu aja silaturahmi, normal mereka dengan Pak Andika langsung di ofisial di kantor ya. Karena saya kira dua-dua pihak ini, baik Mas Usman CS, dan Pak Andika orang yang sangat terbuka untuk di alo. Oke, kita tunggu nanti indak lanjutnya dari koalisi masyarakat sipil, agar tahu secara terang-benderang bagaimana duduk persoalannya, tapi tentu kita semua akan harus mendukung bagaimana nanti keputusan yang dipilih oleh Presiden, soal Panglima TNI ini, kita akan tunggu nanti, informasinya hari Senin akan diparipurnakan. Terima kasih Pak Fendi Simbolon, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih juga Mas Usman Hamid, telah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan kami dalam program Kompas Petang.